Kita akan berlanjut ke informasi berikutnya Selama 10 tahun Jalan Kabupaten Penghubung Desa dan Kecamatan di Kabupaten Cianjur rusak parah Kendaraan warga pun terperosok ke dalam lumpur dan terpaksa mencari jalan lain untuk menuju pusat kecamatan yang jaraknya puluhan kilometer Beginilah kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan sejumlah desa dan kecamatan Yani Kecamatan Naringgul dan Cidaun tepatnya di Desa Margasari, Kabupaten Cianjur Jalan sepanjang 26 km sejak 10 tahun lalu, jalan tersebut tidak pernah ada perhatian dari Pemkap Cianjur Apalagi di musim penghujan, kondisi jalan semakin parah, selain rusak jalan tersebut ditutupi lumpur Warga yang melintasi jalan menggunakan kendaraan tak sedikit yang terperosok ke dalam lumpur Menurut warga, jalan tersebut merupakan akses satu-satunya menuju pusat kecamatan Warga terpaksa mencari jalan lain yang jaraknya puluhan kilometer untuk menuju desa atau kecamatan Menurut kepala desa, jalan tersebut tidak bisa dibiayai dari dana desa Dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang sudah dianggarkan Pemkap Cianjur Pihaknya sudah seringkali mengajukan bantuan untuk perbaikan jalan tersebut ke Pemkap Cianjur Namun hingga saat ini tidak ada realisasi Digunakan di jalan ini, maka dana desa hanya ke pinggiran-pinggiran jalan ini Di perkampungan itu, jalan desa sepertinya Jalan desa itu, dana desa hanya bisa disarankan Kalau dana desa bisa, ya kami pasti ke sini karena ini yang paling toleritas Menurut warga juga, menurut orang banyak yang lewat sini Sementara itu, menurut Bupati Cianjur, pihaknya akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar sebesar 10 miliar untuk perbaikan jalan Pihak Pemkap rencananya akan mulai melakukan perbaikan jalan kabupaten yang rusak pada tahun ini Untuk selanjutnya, pembangunan jalan Alhamdulillah, jalannya pun di tahun ini ada bantuan dari Pak Gubernur 10 miliar Untuk 3 km jalan Dan sisanya, bagaimana tadi ditampaikan Insya Allah akan diusukan kembali Mudah-mudahan insya Allah tahun depan akan bisa terrealisasi Heris Jawan, Bandung TV